Kepiting selalu menjadi primadona bagi pecinta masakan laut atau seafood. Berbagai olahan berbahan dasar kepiting terbukti banyak diminati di berbagai daerah dan menjadi andalan di beberapa restoran seafood, termasuk Kapten Seafood Kediri. Restoran seafood yang terletak di Jalan Joyogoyo No. 86 Kota Kediri ini memiliki menu olahan kepiting yang spesial. Kami ada menu signature namanya Kepiting Bakar Asap. Menu ini best seller di resto kami. Karena selain rasanya yang nikmat dan gurih, sensasi dari proses pengasapan memberikan kesan berbeda ujar Aris Setiadi, owner Kapten Seafood Kediri. Kalau ini salah satu menu signature dari kita, dari restoran kita Kapten Seafood. Ini ada Kepiting Bakar Asap yang memang beda dari tempat lain. Ini kita memakai pembukaan sikat khusus dari spesial kapten. Terus kita bungkus dengan kaun pisang, kemudian kita bakar supaya mendapatkan aroma kaun pisang yang menyangkut dengan saus perseperasianya kita. Ini menjadi bentuk favorit di Kapten Seafood. Kalau yang ini, ini supalu marah, ini mempunyai rasa yang khas, ada asamnya, ada segarnya, karena ini ada tomat, mangi, dan lain sebagainya. Ini juga merupakan perpaduan dari kubu-kubu yang spesial dari Kapten. Dan kita menggunakan ikan kakap yang kres, sehingga menciptakan rasa yang enak, segar, dan nyaman di food. Kapten Seafood sendiri sebenarnya merupakan restoran franchise yang berpusat di Depok. Mulai awal tahun ini, Aris membawa konsep rumah makan seafood tersebut ke Kediri. Baru buka awal tahun ini, tepatnya tanggal 24 Februari tahun 2021. Sebenarnya agak gambling juga ya karena situasi pandemi, katanya. Meski pertama dibuka saat pandemi, Aris mengaku optimistis restoran seafood miliknya bisa berkembang dengan baik. Ia meyakini, menu-menu andalan dan harga yang bersaing bisa menarik konsumen sesuai target marketnya. Kami percaya diri bahwa hadirnya Kapten Seafood di Kediri ini akan memberikan pengaruh positif. Melihat trafik dari awal buka juga ternyata banyak yang suka, tutur Aris. Terkait signature menu di Kapten Seafood Kediri, pria kelahiran 1982 ini menyajikan dua menu andalan yang disebutnya selalu menjadi bestseller. Menu pertama adalah kepiting bakar asap yang berbahan dasar kepiting utuh kemudian dibumbui dengan rempah khusus. Kepiting bakar asap tersebut diolah melalui dua tahapan yang berbeda. Tahap pertama, kepiting dimasak dulu dengan rempah dan empon-empon. Kemudian ditambah saus Kapten, saus khusus racikan kami. Setelah itu baru masuk proses pengasapan, jelas Aris. Sebelum proses bakar asap, lanjut Aris, kepiting yang sudah masak dan dibumbui akan dibungkus dulu menggunakan daun pisang dan aluminium foil. Tujuannya, saat dibakar dan diasap aroma daun pisang akan merasuk ke dalam olahan kepiting, sehingga menambah kekayaan cita rasanya. Selain kepiting bakar asap, Kapten Sifut Kediri juga memiliki menu andalan lain yang tak kalah laris. Aris memperkenalkan menu sup yang tak biasa pada warga Kediri, yakni sup Palumara. Sup yang berasal dari Makassar ini menurutnya justru banyak diminati para pelanggan. Ada lagi yang bestseller juga sup Palumara. Bahan dasarnya ikan kakap yang dimasak kuah dengan rempah racikan kami, kata Aris. Terima kasih.